Halo teman-teman, halo semuanya, jadi di video gue gak jadi dari sini dan di judul gue yang kali ini dan di sore hari yang cerai ini Gue belkas tau lu ya, apa pendapat teman-teman gue tentang gue, nah pasti lu heran karena kenapa gue selalu ngomong tanya tuh di WC Dan kayaknya sebelum tahun 2023 gue tuh lebih sering vlog di sekolah, gak jelas ya karena gue udah dikit dari sekolah Ya karena gue gak boleh lagi vlog di sekolah, karena gue pernah berantem sama guru BK gue, ya gue pernah berantem sama anak guru gue Ya tapi gue cukup tau aja karena dia punya orang dalam dan gue disitu solo sendiri dan gue gak punya siapa-siapa Tapi gue tetap sabar dan gue tetap sekolah disitu, jadi gue bakal kasih tau, apa pendapat teman-teman gue tentang gue Nah jadi pendapat yang pertama itu adalah gak peduli, ya apa sih mereka gak peduli sama gue, mau gue udah jadi kayak kini Gue juga gak peduli sama mereka, jadi gue sama mereka tuh sama-sama gak peduli, jadi gue tuh peran gue di sekolah tuh sama-sama raja iblis Teman-teman gue ini kekontol dan gue itu raja iblis, ya rata-rata teman-teman gue tuh kekontol, ya gue doang gitu ya raja iblis Gue kayak ngerasa sendiri, tapi karena emang gue sih yang males bergaun Tapi teman-teman gue yang laki-laki tuh pada perhatian sama gue, tiap gue gajian pasti duit gue selalu dipelorotin Memang bukima, ya kalau lu lihat video ini, lu bukima Ya karena pendapat teman-teman gue itu cuma biasa aja, tapi kalau pas lagi gajian, baru mereka datang buat makan-makan Ya gue malumin aja, karena mungkin karena mereka teman gue, jadi gue ajak mereka makan-makan itu pun kalau iya Tapi kalau gue lagi pelik, gue malas ngajak dia makan-makan Ya dia itu banyak, sebenarnya teman-teman gue tuh ada banyak Dan gue tuh cuma milih beberapa doang Nah untuk yang cewek, untuk yang cewek sih ya bisa aja Mungkin rada gak peduli, karena gue juga orangnya kan gimana ya Orangnya tuh kayak gak peduli sama kehidupan Dan gue kalau sekolah tuh ya sekolah Kalau meratapi hidup ya meratapi hidup Ya begitulah ceritanya Dan pendapatnya itu intinya gak peduli Mau sebesar apapun prestasi lu, sekeliling lu gak akan ada yang peduli Kalau sama mereka gak ada berimpek apapun Oke jadi catat Kalau lu sukses, ya gak akan ada yang peduli Mau lu lagi tersungkur, mau lagi di atas, gak akan ada yang peduli Kenapa? Karena mereka